Ini adalah Profesor Dr. Muhammad Hasbi Abu Bakar, benar tak? Alhamdulillah beliau adalah presidennya dari Muslim MMSS, Muslim Missionary Society Singapura. Ini adalah jamaah majlis tawhid setiap ahad kedua di Jakarta, sudah 20 tahun seperti ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kedatangan kami dari Singapura, jamiah Singapura adalah untuk menjemput atau mengundang yang berhormat Pak Agim untuk bersama-sama kita di sambutan majlis Maldudur Rasul yang akan diadakan penghunjung Maret. Jadi dengan besar hatinya kita datang ke sini untuk mengundang Pak Agim dan semoga beliau akan dapat bersama-sama kita pada majlis yang akan diadakan pada Maret nanti. dan sebenarnya Pak Agim sudah kita undang ke Singapura sudah beberapa kali dan inilah ada kali mungkin yang ketiga atau yang keempat. InsyaAllah kita harap Pak Agim akan dapat bersama-sama kita nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti zikrullah subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu akbar La hawla Wa la quwata Illa billah Illa billah Al-aliyyi al-azim Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang menciptakan kita Yang menakdirkan pertemuan ini terjadi Dialah Allah yang maha mendengar Maha memperhatikan Maha baik Dan Allah yang menutupi aib dan dosa kita Sehingga kita masih dihargai orang lain Dan mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan Ridho kepada kita semua Pertemuan ini menjadi pembuka hati yang masih tertutup Menjadi jalan kesembuhan hati yang sakit Menjadi jalan hidayah bagi yang belum mendapatkannya Dan mudah-mudahan majlis ini penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Sekali lagi saya mohon maaf Kalau Panitia tidak menyiapkan lampu sorot Sehingga wajah saya gelap Ya Ya Ada panitianya disini Semoga Allah mengampuni Karena Cahaya dari belakang Mengakibatkan wajah saya yang sudah hitam Semakin hitam Apa kabar? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah Allah maha tahu semua masalah kita? Tahu? Alhamdulillah Asma Allah yang kita bahas kali ini Ar-Rakid Oh ulangi Ar-Rafiq Ar-Rafiq ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha lembut Di dalam sebuah hadis Suakih Bukhari Suatu saat ada sekelompok Yahudi Datang kepada Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Lalu mengatakan begini Assamu alaika Artinya Kebinasaan Celakalah bagimu Siti Aisyah yang mendengar Fakultu bal'alaikumussamu Semoga engkau yang celaka Dan semoga Allah melaknat Lalu Rasulullah bersabda Assamu alaikum Dan bukankah aku pun sudah menjawab Bagimu juga Doa orang Yahudi Tidak diijabah Doa Rasulullah diijabah Pelajaran apa Walaupun Rasulullah Diucapkan kata yang tidak baik Rasulullah tetap Tenang Tidak emosional Walaupun Siti Aisyah marah Diingatkan Inna Allahi Rafiqun Yuhibbur Rifqa Sesungguhnya Allah maha lembut Dan mencintai Kelemah lembutan Dalam hadis sahih yang lain Rasulullah pun Mengingatkan Sesungguhnya lemah lembut Tidaklah ada pada sesuatu Kecuali memperindahnya Dan tiadalah lemah lembut Dicabut dari sesuatu Melainkan akan memperburuknya Akhwat Akhwat Apakah mau punya suami yang rupawan Yang belum saja yang jawab Yang sudah diam Apakah mau punya suami yang rupawan Sudah rupawan pintar Yang jelas mau tidak Rupawan pintar Dan rezekinya banyak Mau Tapi akhlaknya Buruk Mau Tuh Dengar ikhwan Berarti ada harapan Yang wajahnya pas-pasan Yang ilpinternya pas-pasan Asal akhlaknya baik Ikhwan Ini mah belum nikah semuanya ya Maukah punya istri rupawan Sudah rupawan pintar Sudah pintar Banyak rezekinya Tapi sangat solehah Tuh Akhwat Begitulah ya Salah satu diantara Ciri Akhlak yang mulia Adalah Hatinya lembut Di dalam surat Ali Imran 159 Fadol Ustadz Bisa dibantu Dibacakan Babima rahmatiminallah A'udhu billahi minash shaytani rujim Fabima rahmatin minallahi lintedahum Walau kunnta fadzaan Ghaliza al-qalbi lan fadzoo minh haulik Fa'afu an'um waastawfir l'ahum waastawfir l'ahum waastawiruhum fi'l-amr Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah Inna Allah yuhibbul mutawakili Maka berkat rahmat Allah Engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu Karena itu maafkanlah mereka Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekan Maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Fabima rahmatin minallah Hanya dengan rahmat Allah Wahai Muhammad lintalahum Engkau bersikap lemah lembut Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar Lan fadzoo minh haulik Nisjaya orang akan menjauh dari sisimu Fa'fu'anhum maafkan mereka Wa'astaghfir lahum mohonkan ampunan bagi mereka Wa syawirhum fil amr Dan bermusyawarahlah dengan mereka Fa'idha azamta fatawakal ala Allah Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad Maka bertawakallah kepada Allah Innallaha yuhibbul mutawakilin Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal Jadi salah satu akhlak Rasulullah adalah kelembutan hati Tidak bersikap keras dan kasar Dan itulah yang menyebabkan orang-orang merasa nyaman Dekat dengan beliau Ada tegas Ada marah Marah yang orang tidak punya marah Tidak baik Harus punya marah Tapi marahnya dengan niat yang benar Marah dengan alasan yang benar Marah dengan cara yang benar Insyaallah marahnya jadi ibadah Tapi kalau marah dengan niat dan cara yang salah Maka tidak akan mendapatkan kebaikan Nah orang yang pemarah Sulit memiliki kelembutan hati Arifku sendiri artinya kelemah lembutan Kemudahan Dibuat mudah oleh Allah Perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa Di dalam segala urusan Contoh penciptaan kita Allah kuasa menciptakan kita sekaligus Kun Fayakun Jadi Jadi Sebesar ini Tapi kan tidak Allah yang maha kuasa menciptakan kita berproses Dari pertemuan Sel sperma dengan sel telur Terus Hari demi hari berbelah Pelan tapi pasti dan sempurna Sampai sembilan bulan Cukup Usianya Cukup untuk keluar ke bumi Dikeluarkan oleh Allah Dengan melahirkan Bayi tumbuh pelan-pelan Dari air susu yang diminum Jadi otot Jadi tulang Jadi rambut Jadi gigi Inilah salah satu bentuk kelemah lembutan Allah Dalam penciptaan kita Juga Allah memberikan Al-Quran Tidak sekaligus Padahal mudah bagi Allah Jelek saja Rasulullah itu paham Quran Tidak usah rumit Mudah Karena otak ini milik Allah Lah ada santri yang bisa hafal Quran 6 bulan Tapi Rasulullah dididik oleh Allah Bertahap Al-Quran itu datangnya 23 tahun Karena Al-Rafiq Allah yang maha Lembut Yang perlahan Tidak tergesa-gesa Bertahap Berjenjang Inilah yang harus kita miliki Akhlak yang siap dengan proses Jangan suka tergesa-gesa Di dalam segala urusan Kalau ingin punya anak berproses Nikah dulu Ya kan Kalau ingin punya anak Siap dengan hamil Tidak boleh langsung besar Kalau ingin punya anak selesai sekolah Bayangkan hamil 9 bulan SD 6 tahun SMP SMA 12 tahun Tambah kuliah 5 tahun Jadi berapa dirinya 17 tahun Baru bisa selesai Padahal belum tentu panjang umur Ada orang yang ketika Dewi sudah meninggal Makanya yang kita nikmati dalam hidup ini adalah proses Betul? Menghapal Quran Susah Tidak apa-apa Yang penting kita nikmati proses menghapal Quran Sebagai jalan takharub kepada Allah SWT Silo men Gak apa-apa milam tapi tidak usah pakai lampu ya Terima kasih Lanjut Lihatnya kesini aja Lihat kesana Lihat kesana Lihat situ Lihat situ Ini berproses Siap menikmati proses Setuju? Berjualan Bukan masalah untung uang Berjualan itu menikmati Berjualan sebagai proses amal soleh Berapa harganya? Dua puluh ribu Lima ribu ya Kalau sakit hati Kita gak sabar Uang-uang dia Barang-barang kita Kenapa sakit hati? Ya tapi buang waktu Oh Siapa tahu kita dapat pahala sabar Kenapa Ibu nawar lima ribu? Karena uang saya cuma lima ribu Tapi pengen beli mangga ini Ibu silahkan Tapi kan harganya dua puluh ribu Gak apa-apa bu Nanti rugi Tidak ada yang rugi Kalau berbuat baik Kalau bisnis hanya mencari uang Rugi Tapi kalau bisnis mencari keridoan Allah Tidak rugi Nikmat proses itu Jelas hadirin sekalian? Jadi siap ya Yang ingin punya anak soleh Siap Dengan sebuah proses Menjadi soleh itu Tidak seperti membalikan tangan Ada seorang istri Yang suaminya Kurang baik akhlaknya Sing sabar Karena Allah kuasa Membulak balik hati suami Tapi kenapa Saya sudah sholat Sudah ngaji Sholatnya khusyuk tidak Itu dia Sholatnya belum khusyuk Tahajudnya hanya niat Untuk suami Supaya baik Boleh jadi Belum dibalikan hati suami Padahal mudah Bagi Allah Membalikan suami Jadi soleh hatinya Supaya ibu Lebih dekat dengan Allah Supaya tujuan ibadahnya Bukan Supaya suami soleh Tapi tujuan ibadahnya Supaya ibu yang soleh Dengerin Dengerin wanita Dengerin Mana yang lebih baik Lebih penting Bagi seorang istri Suami yang soleh Atau dirinya yang soleh Suami atau istri Dua-duanya Tapi kalau salah satu Yang harus duluan soleh Yang mana Istri atau suami Hai istri Benar Karena di akhirat Ditimbang masing-masing Makanya kalau suami Belum soleh Ibu mati-matian Menyelehkan diri Di sisi Allah Tapi saya sudah berjuang Suami saya Masih tetap galak Terus saja Karena semua Perjuangan ibu Disaksikan oleh Allah Sedihnya Perihnya Dimarahnya Semuanya dilihat Oleh Allah Ada waktunya Allah membulak Balik hati suami Jelas? Suami Oh Istri juga belum punya Ngacung Ya sudah Sama saja Sama yang itu Lelaki itu Kepala keluarga Sing sabar Sing sabar Tidak ada Satupun yang kita Lakukan Yang tidak disaksikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kurang Dihargai oleh Istri Taubat Karena boleh jadi Memang kita Tidak berharga Pulang ke rumah Pulang ke rumah Memang nasib lelaki Kalau tidak pulang Dicariin Sampai di rumah Diomelin Standar Itu Sing sabar Senyum saja Tenang Tenang Mudah bagi Allah Membungkam istrimu Waduh Ini kejam Gini Gampang bagi Allah Melunakan hati istri Ingat Ingat semuanya Perlu proses Boleh jadi Oleh Allah Istri Belum dibuat Solehah Karena Bapak Belum serius Ke masjidnya Karena Belum bagus Solatnya Karena Belum bagus Baca Kurannya Lakukan Semuanya Lillahi ta'ala Nanti Hadiahnya Istri dan Anak Dibalikan hatinya Oleh Allah Mudah Bagi Allah Jelas Hadirin sekalian Kita tidak bisa Membulak balik Hati siapapun Saya ceramah Sekarang Gak bisa Apa-apa Selain Memperbaiki Niat Dan Menjaga Kata-kata Supaya Disukai Allah Cuman itu Saya tidak bisa Membulak balik Hati jamaah Tahu juga Tidak Hatinya Dimana Saya tidak Bisa Memasuki Akal pikiran Tahu juga Tidak Tahu juga Tidak Gimana sih Tahu akal Juga Tidak Pokoknya Gitu lah Maksud saya Saya tidak Tahu akalnya Yang saya Berusaha Sekarang Lakukan Adalah Apa niat Saya Dalam Ceramah Ini Dan Apa yang Saya katakan Allah Suka Tidak Paling Cuman Itu Kalau Allah Suka Mudah Mudahan Dimasukkan Ke hati jamaah Dan Saudara Datang Juga Siapa Yang Mendatangkan Saya Kan Tidak Undang Betul Allah Yang Mendatangkan Kenapa Dong Datang Tahu Boleh Jadi Bapak Bapak Ini Datang Karena Doa Istrinya Ya Allah Suami Saya Ini Susah Dinasehatin Tiba 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 Mau pergi Ke pasar Belok Kesini Macung Yang Gak ada Niat Tapi Kesini Boleh Jadi Saudara Hadir Disini Berkah Doa Istri Berkah Doa Anak Berkah Doa Suami Yang Kita Tidak Bisa Menasehati Tapi Syarat Syariatnya Lewat Majlis Ilmu Allah Yang Membulak Balik Hati Jelas Sing Sabar Sabar Ada Seorang Istri Cerai Dengan Suaminya Anak-anaknya Dibawa oleh Suaminya Sulit Sekali Bertemu Bahkan Disembunyikan Alamatnya Tapi kan Allah Tahu Dimana Suami Dan Anak Berada Istrinya Sholat Ngaji Minta Tolong Ke Allah Setahun Dua Tahun Eh Pada Waktu Mulai SMA Secara Tidak Sengaja Ternyata Rumahnya Dekat Lama-lama Sekarang Ngumpul Itu Anak Dengan Ibunya Perlu Waktu Sampai Ibunya Dirasa Cukup Oleh Allah Ditertemukan Kembali Dengan Anak-anaknya Al-Rofiq Bertahap Berjenjang Jelas Hadirin Jadi Jangan Suka Tergesa-gesa Di dalam Hal Apapun Baik Sekarang Kita Mencoba Mengkaji Bagaimana Supaya Memiliki Hati Yang Lembut Ini Suaranya Jelas Terdengar Di atas Jelas Kalau Jelas Acungkan Tangan Kalau Tidak Jelas Eh Ya Jelas Ini Jelas Bapak Bapak Kalau Jelas Acungkan Tangan Alhamdulillah Ini Pertemuan Terakhir Kita Ini Bulan Depan Pengajian Ini Sudah Tidak Ada Usia Pengajian Ini Sudah 20 Tahun It Is The Last Time I See Your Face Dadah Bulan Depan Kita Tidak Ketemu Lagi Di Sini Ya Kenapa Sarada Dih Begitu Karena Masjid Ini Akan Direnovasi Akan Diperbaiki Selama Berapa Bulan 10 Bulan Jadi Insyaallah Bulan Depan Pindah Ke Masjid Pondok Indah Ah Enggak Akan Muat Ya Enggak Usah Dateng Ini Direnovasi Total Mudah Mudah Kalau Sudah Selesai Kita Akan Kembali Lagi Kesini Ya Satu Agar Memiliki Hati Yang Lembut Kalau Kalau Ustadz Adih Hidayat Mah Langsung Apal Kalau Saya Ingin Berbagi Pahala Dengan Yang Lain Alias Belum Apal Satu Kalau Ingin Punya Hati Yang Lembut Harus Senang Memikirkan Jasa Kebaikan Perjuangan Dan Pengorbanan Orang Lain Silahkan Rasakan Nanti Malam Coba Kenang Perjuangan Pengorbanan Ibu Kepada Kita Niscaya Hati Ini Akan Melembut Semakin Banyak Mengingat Perjuangan Dan Pengorbanan Orang Lain Untuk Kita Oleh Allah Hati Ini Dibuat Lembut Mengapa Karena Ashkarukum Lillah Ashkarukum Linnas Orang Yang Paling Bersyukur Kepada Allah Adalah Orang Yang Paling Berterima Kasih Kepada Hamba Allah Yang Jadi Jalan Lawannya Mengingat Kejelekan Orang Semakin Mengingat Keburukan Orang Lain Hati Semakin Keras Makanya Hobi Yang Harus Kita Miliki Adalah Hobi Mengingat Jasa Orang Hobi Mengingat Kebaikan Orang Terus Diingat Ingat Hati Ini Nyaman Cenderung Ingin Berbuat Baik Membalas Budi Baik Kalau Kita Mengenang Kebaikan Lihat Lihat foto Ibu Waktu Masih Muda Waktu Kita Masih Kecil Bayangkan Kita Di Rahim Sembilan Bulan Berjalan Berat Berbaring Sulit Makin Lama Makin Berat Ketika Melahirkan Sakit Tiada Terperih Seperti Sudut Antara Hidup Dan Mati Bayangkan Ibu Ketika Sedang Melahirkan Kita Bersimbah Air Mata Bersimbah Keringat Bersimbah Darah Ketika Kita Terlahir Dipeluk Didekap Diciumi Ditatap Dengan Penuh Kasih Sayang Bayangkan Seperti itu Niscaya Hati Jadi Lembut Kalau Hanya Melihat Kekurangan Ibu Pasti Ada Karena Ibu Bukan Malaikan Tapi Itu Hanya Akan Mengeraskan Hati Kita Milikilah Hadirin Kemampuan Mengingat Jasa Bapak Guru Guru Kita Teman Teman Kita Terutama Yang Jadi Jalan Kita Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Karena Ada Nikmat Penciptaan Ada Juga Nikmat Hidayah Yang Lebih Mahal Sesudah Diciptakan Adalah Kita Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Yang Alhamdulillah Saya Nikmati Dalam Hidup Ini Kalau Ditakdirkan Bangun Di Sepertiga Malam Terakhir Adalah Senang Mengenang Jasa Kebaikan Enak Kadirin Inginnya Mendoakan Dua Empati Merabah Dan Merasakan Penderitaan Orang Lain Surat Atau Bahayat Satu Dua Delapan Silahkan Dibacakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim unk Pad imi Sabama Haris Alaykum Haris Alaykum Bil Mu'iminin R�oof Al-Fatihah Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman Maka jika mereka berpaling dari keimanan Maka katakanlah Cukuplah Allah bagiku Tidak ada Tuhan selain dia Hanya kepadanya aku bertawakal Dan dia adalah Tuhan yang memiliki aras yang agung Rasulullah SAW adalah orang yang sangat merasakan derita orang lain Dan Rasul itu orang yang sangat menginginkan orang lain itu Selamat Yang tidak punya iman Jadi dapat hidayah Yang berdosa bisa tobat Yang tergelincir bisa bangkit kembali Yang bodoh bisa berilmu Yang lalai bisa semangat Rasulullah itu sangat ingin orang lain itu selamat Jelas hadirin Pernah ada orang non-Islam Saya lihat di Youtube Kenapa orang Islam itu egois Saya tidak pesan lahir jadi orang yang tidak beriman Ibu bapak saya bukan Islam Saya tidak tahu Islam Kenapa orang Islam tidak peduli kepada kami Malah marah lagi kepada kami Harusnya mereka membantu kami Supaya tahu seperti apa indahnya Islam Dan bersabar mengajari kami Coba itu hadirin Gimana kalau kita takdirnya dari orang tua yang tidak Islam Tidak tahu informasi tentang Islam Lalu orang Islam yang datang itu galak-galak Masih ingat yang sweeping itu Orang bule di sweeping Ini kisah fiktif Orang bule nanya Why you sweeping me Maaf hadirin Bulenya lagi kursus bahasa Inggris Mengapa engkau men-sweeping saya Because you are bule Kata orang bule What's wrong man Apa yang salah I am bule Bukan pilihan I am Saya tidak mau ngomong bahasa Inggris Cuma susah It's not my choice I am bule Bukan pesenan saya But you are non-Muslim Yes I am non-Muslim Tapi saya juga tidak tahu Kenapa saya lahir non-Muslim Ibu bapak saya di Amerika Tidak Islam Tidak Islam Melahirkan saya Teman-teman saya Tidak ada yang Islam I do not know about Islam Nah itu mah gampang I don't know Saya dengar islam itu keras Islam itu galak dari media Lalu kenapa saudara malah menangkap saya Saudara sudah Islam Harusnya saudara Ngasih contoh Saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata dia Muslim Yang sudah ma'rifat Harusnya kita tolong Orang-orang yang non-Islam itu Dengan bukti indahnya Islam Dengan sabar Memberitahu perkara jadi Islam atau tidak Itu hidayah Allah Tapi jangan sampai kita Tidak peduli kepada saudara-saudara kita Benar Hey halo Maka saya itu agak sedih Kalau lihat kita lihat Orang non-Islam itu galak-galak Mau apa Coba kalau kita yang lahir Seperti di keluarga mereka Nah Rasulullah SAW Menginginkan orang itu Dapat hidayah Orang itu selamat Dan kepada kaum uminin Itu sangat sayang Hayo Pernah dengar kisah anjing Yang diberi minum Anjing diberi minum Kenapa itu perempuan Diampuni Allah Padahal dia pejina sebelumnya Karena ngasih minum seekor anjing Kenapa Perempuan ini mau ngasih minum Karena hatinya Empati kepada anjing ini Membayangkan anjing Menjilat-jilat pasir Ini pasti haus Turun ke sumur Ambil air Sampai digigit Sepatunya Naik ke atas Kasih ke anjing Allah lihat tidak Allah tahu isi hati Wanita ini Emang wanita ini Berjina sebelumnya Tapi Allah tahu Ini wanita penyayang Kepada anjing Yang Allah ciptakan Allah dekatkan anjing Kepadanya yang kehausan Dan dia mau menolong Allah maha pengampun Diampuni wanita ini Ini hadis sohe Hadirin Makanya Kalau Urusan dengan Allah Beda Daripada urusan Dengan orang yang ribet Minta maaf Ribet Dimaafin ribet Dengan Allah Ngasih minum Seekor anjing Kenapa Karena empatinya itu Bisa meraba Derita orang Ayo Jangan suka Jangan suka nyebut Jomblo Rabak Perasaan yang Belum punya Pasangan Jomblo itu Seperti ditonjok Jangan nyebut Kuintal Kepada yang Badannya besar Itu Saudara Tidak empati Ada yang gemuk Dengan yang kurus Wey Angka 10 Itu tidak Empati Rabak Perasaannya Hadirin Jangan Ngomong kutil Kepada yang Hidungnya Pesek Ini juga Tidak enak Ayo Dan kalau Ngobrol Jangan suka Segala ditanya Misal Reuni Eh Anaknya Berapa Mau ngapain Nanya anak Dia belum nikah Jadi malu Jadi sedih Betul Tidak Tidak usah Segala ditanya Empati Rabak Keadaan Orang Lain Tidak usah Ditanya Mana suaminya Tidak ikut Jadi tidak enak Dia kan Pengen Tapi belum ada Jodohnya Jangan Segala Ditanya Bahkan Sahum Senin Kemis Juga Jangan Ditanya Lagi Sahum Ya Itu Nyilakain Orang Akibatnya Yang tadinya Ikhlas Jadi Iya Insya Allah Sebetulnya Bukan Senin Kemis Tapi Sahum Daud Saya sudah Lima Tahun Sahum Daud Jadi Rusak Pahalanya Saudara Si Yang Ngecowin Tidak usah Ditanya Nungguhin Mas Nungguhin Aja Bener Jaga Jaga Jangan Ngerusak Amal Ibadah Orang Lain Lihat Orang Yang Preman Di Pinggir Jalan Bayangkan Preman Ini Duh Orang Orang Tuanya Pasti Melahirkan Anak Ingin Punya Anak Yang Soleh Betul Kenapa Nggak Kita Doakan Aja Ya Allah Berikan Hidayah Bagi Preman Ini Supaya Jadi Anak Yang Berbakti Ke Orang Tua Itu Lebih Nyaman Amit Amit Sampah Masyarakat Ini Orang Yang Gak Berguna Mengapain Ngomong Gitu Nggak Jadi Solusi Apa Apa Coba Kalau Ditakdirkan Ditukar Kita Yang Seperti Dia Gimana Makanya Kalau ada Apa Apa Jangan Sembarangan Meremehkan Orang Karena Kita Bisa Begini Juga Pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala Tiga Kalau Ingin Punya Hati Yang Lembut Satu Apa Ya Senang Dengan Memikirkan Jasa Baik Orang Dan Jangan Dilupakan Walaupun Kecil Yang Kedua Empati Dengan Kesusahan Penderitaan Orang Seakan Akan Kita Yang Berada Di Sana Dalam Keadaannya Yang Ketiga Banyak Bergaul Dengan Saudara Kita Yang Do'afa Tapi Jangan Disebut Do'afa Ya Karena Boleh Jadi Mereka Do'afa Harta Tapi Tidak Do'afa Iman Banyak Bergaul Dengan Orang Miskin Itu Melembutkan Hati Kalau Gaulnya Hanya Dengan Orang Yang Lebih Kaya Dari Kita Kita Jadi Fakir Miskin Benar Udah Punya HP Lihat Yang HP Bagus Jadi Jadul HP Kita Gaul Dengan Artis Yang Keren Keren Jadi Paling Jelek Kitanya Bukan Tidak Boleh Bergaul Tapi Wasiat Dari Rasulullah Kepada Abu Zhar Cintai Orang Miskin Dan Bergaul Rapat Dengan Mereka Dengan Melihat Penderitaan Orang Dengan Melihat Kesusahannya Hati Kita Bisa Jadi Lebih Lembut Dan Bersyukur Dengan Nikmat Yang Ada Ayo Di HP Berapa Banyak Saudara Kita Yang Miskin Yang Ada Di Kontak HP Kita Kalau Yang Di Kontak Ternyata Orang Orang Yang Banyak Duit Dan Sebagainya Dan Lebih Rajin Komunikasi Dengan Orang Yang Kaya Dengan Yang Mampu Tapi Kalau Yang Ngirim WA Orang Miskin Males Jawabnya Itu Ciri-ciri Itu Hati Kita Mengeras Harusnya Kita Senang Gaul Dengan Yang Doafa Yang Miskin Yang Susah Yang Sakit Yang Badannya Sedang Punya Keterbatasan Fisik Penyandang Disabilitas Harusnya Harusnya Itu Banyak Di Kontek Kita Ini Kalau Banyak Bisa Lembut Hati Kita Tapi Kalau Yang Gaulnya Hanya Dengan Pejabat Orang Kaya Pengusaha Orang-orang Penting Itu Kalau Enggak Hati-hati Termasuk Bagian Yang Sulit Membuat Hati Kita Lembut Teruskan Doakan Ya Di Darutauhid 10% Dari Karyawannya Santrikarya Adalah Penyandang Disabilitas Yang Tunarungu Tunar Daksa Tunar Wicara Tunar Netra Karena Mereka Itulah Yang Biasanya Bisa Melembutkan Hati Ya Ada Seorang Namanya Mas Punto Matanya Buta Tidak Bisa Lihat Kakinya Lumpuh Ada Di Masjid Kalau Ditanya Mas Bagaimana Rasanya Hidup Begini Jawaban Beliau Fabi Aisy Ala I Rabbikuma Tukad Ziban Maka Nima Tuhan Memanakah Yang Kau Dustakan Saya Mata Tidak Bisa Melihat Tapi Alhamdulillah Mudah-mudahan Hati saya Bisa Melihat Kebenaran Kalau Mata Saya Tidak Buta Mungkin Hati Saya Yang Jadi Buta Kaki 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 Lumpuh Alhamdulillah Jadi Susah Berbuat Maksiat Kalau Kaki Saya Normal Mungkin Saya Lancar Berbuat Maksiat Tuh Ngobrol Dengan Yang Begitu Kita Jadi Malu Punya Tubuh Segala Utuh Tidak Pernah Lewat Selalu Ada Di Sah Pertama Tiap Waktu Sholat Walaupun Harus Jalan Dengan Tangan Dan Lebih Susah Karena Kalau Lumpuh Dan Buta Mewudu Susah Sekali Hadirin Mencari Tempat Wudunya Beliau Basah Bajunya Belum Lagi Ke Toilet Kan Enggak Kelihatan Toiletnya Berjuang Sendiri Dengan Melihat Perjuangannya Beda Hati Kita Silahkan Bandingkan Dengan Lihat Yang Gagah Yang Cantik Saya Enggak Boleh Nyebut Seksi Yang Titik Titik Ya Bisa Kebayang Nanti Dosa Saya Beda Hasilnya Iya Kan Halo Ayo Tanya Berapa Teman Doafa Yang Akrab Yang Kepikiran Oleh Kita Yang Sering Kita Ajak Ngobrol Yang Makanannya Dari Kita Kalau Masih Belum Punya Cari Mulai Sekarang Siap Cari Teman Tunanetra Tunarungu Yang Tunadaksa Jadikan Bagian Persahabatan Dengan Kita Yang Ngobrol Ngobrol Yang Enak Rezeki Kita Kita Kirim Kepadanya Tanpa Harus Kita Merasa Ujub Dan Bangga Jangan Sampai Kita Mengeksploitasi Mereka Hanya Buat Kepentingan Kita Tapi Benar Benar Mereka Ada Di Hati Kita Selanjutkan Halo Terus Ini Senang Mendoakan Kebaikan Bagi Orang Lain Afsus Salam Tebarkan Salam Karena Salam Itu Doa Assalamualaikum Semoga Allah Memberikan Keselamatan Bagimu Warahmatullahi Semoga Allah Mencurahkan Kasih Sayang Wabarakatuh Semoga Allah Memberikan Kebaikan Yang Banyak Ayo Hadirin Mulai Sekarang Naik Bis Naik Trans Naik Kereta Api Masuk Afsus Salam Tebarkan Salam Bainakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lihat Nanti Hasilnya Di kereta Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Berapa Banyak Doa Orang Kembali Kepada Kita Mau Naik Angkot Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berani Tidak Cung Yang Berani Mengucapkan Salam Masuk Angkot Gak pada Berani Kenapa Gak berani Ayo Duel Dulu Acungkan Tangan Yang Berani Mengucapkan Salam Naik Angkot Gak Acung Kenapa Gak Punya Angkot Angkot Orang Mau Ke Kelas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Angkat Telepon Assalamualaikum Tebarkan Tebarkan Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berapa ribu salam yang datang kepada saya sesudah saya mengucapkan barusan Tidak ada ruginya Tidak ada ruginya Selain Mendoakan Dengan salam Juga doakan Dengan doa-doa yang lain Nih Lagi duduk begini Dari belakang Lihat Kayaknya ini belum punya jodoh nih Ya Allah Berikan jodoh Kepada teman saya yang di depan ini Padahal Tidak kenal Terus kata yang depan Saya sih udah punya Ya itu sesudah itu tambahannya Dengar ada teman lagi punya utang Abis sholat Ya Allah Teman saya punya utang Lunasi rizki Lunasi hutangnya Ya Allah Lipat gandakan rizkinya Dengar lagi Ustadz Arifin Ilham sakit Ya Allah Berikan kesembuhan Bagi Ustadz Arifin Ilham Pokoknya senang Menembarkan doa Beda Termasuk kepada orang yang menyakiti kita Dia gak mau bayar hutang Jangan doa jelek Kalau jelek makin gak lunas Ya Allah Sebetulnya saya jengkel Tapi kata si A'ah harus doa baik Cukupi uangnya Ya Allah Asal cukup aja buat ngelunasin hutang Eh pelit Bukakan pintu rizkinya Ya Allah Tapi ingatkan Hutang sama saya Gak perlu rewel begitu hadirin Ayo Nih lihat saya Ada yang udah ngedoain saya belum? Belum ya Duduk begini Ya Allah Itu A'agim yang asli Panjangkan umurnya Berkahi ilmunya Luruskan niatnya Istiqomahkan Ya Allah Terutama ampuni dosa-dosanya Atau sambil diam Ter daripada nganggur gak jelas Mending doain saya Tuntun supaya lisanya Bicaranya bener Ya Allah Saya udah capek-capek jauh kesini Tolong gak bener Cilaka Tolong ya Allah Supaya A'agim Jangan sampai ngomong doang Tapi A'agim juga bisa mengamalkan Apa yang disampaikannya Saya jadi bisa beramal Doa Jelas Hebatnya doa Kalau gak ketahuan Allah Malaikat Akan mengaminkan Dan Mengaminkan Doa kita Jadi mustajab Dan bagimu juga Kita dapat doa yang sama Inilah sebabnya Ada sebagian ulama Yang mengatakan Kalau kamu sakit Doakan orang-orang yang sakit Karena Malaikat Nanti akan mengaminkan Dan mendoakan Yang sama ke kita Jadi ini teknik Yang belum punya jodoh Gitu Ya Allah Teman saya belum punya jodoh Sing jodoh Amin Malaikat Gak boleh licik begitu Harus ikhlasan diri Harus bener-bener Pengen itu diberi jodoh Yang punya hutang juga Lunasit Hutang teman saya Ya Allah Malaikat Amin Insya Allah Kalau ikhlas Kita diberikan yang terbaik Siap nih Doakan Ya Baik dikenal Maupun tidak dikenal Doa yang baik aja Gak rugi kok Jadinya banyak zikir Di jalan Lihat tukang dagang Ya Allah Mudah-mudahan Jualannya sing laku Sing barokah Lihat orang tua Bawa anaknya Ke pinggir jalan Ya Allah Ya Allah Jadikan keluarga itu Keluarga sakinah Anaknya sing jadi Hafiz Quran Ya Allah Lihat Leng lagi Ngojek Ya Allah Mudah-mudahan Kau bukakan Rizki yang halal Barokah Lihat polisi Di pinggir jalan Rizki yang halal Ya Allah Polisi yang halal Polisi yang halal Polisi yang halal Di tengah jalan Sampai panas Ya Allah Solehkan Bukakan hatinya Selalu ingat padamu Gak ada ruginya Termasuk Lihat Capres Bagaimana doanya Terima kasih Jari yang beda Kan doa orang sakit Seperti doa malaikat Langsung gini aja Apa itu Suruh nambah Hadirin Memang keluar jari Itu isyarat Enggak lah ustaz Saya sih ikut KB Dua saja cukup Cukuplah Dulu aja hebohnya Sekian tahun Dah tua Saya Enggak mau heboh lagi Nah bagian adik-adik saja Kita lucu pisan Ustaz Ariefi Lilam Sakit-sakit juga Tetep Kampanye Menik gini Ustaz Apa itu Mentang-mentang Sudah tiga Saya masih dua Tetep Enggak lah ustaz Saya kB Dua saja cukup Cukup Kasian yang belum pernah Lanjut Sudah habis belum Waktunya nih Supaya hati ini Lebih lembut Senang Memikirkan Dosa kita Ke orang lain Ingat Dosa ke ibu Aduh Astagfirullah Saya tuh Anak yang kurang berbakti Nelepon Jarang Kalau ngirim sesuatu Itung-itungan Astagfirullah Nemenin ibu Bapak juga jarang Keinginan Menitibatasi Astagfirullah Astagfirullah Ke ayah Jarang senyum Pasti ada Kekurangan Tapi itu Sudahlah Enggak usah Dipikirkan Pikirkanlah Dosa kita Ke orang tua Dosa ke guru Apa ini Yang saya lakukan Untuk guru saya Dosa ke orang-orang Yang berbuat Baik ke kita Dosa ke istri Dosa ke suami Dosa ke anak Ya Allah Anak-anaknya Jadi lupa Padamu Karena saya Belum jadi Orang tua Yang benar Saya Belum jadi Contoh yang baik Saya Yang belum Mendidik Dengan benar Ampun Makin banyak Kita mengingat Dosa ke orang lain Makin lembut Hati kita Makin banyak Mengingat Dosa orang ke kita Makin keras Hati kita Si etat Kurang ajar Ya Allah Ampun Tetangga itu Amit-amit Jabang bayi Ya Allah Teman saya Ini kopet Luar biasa Tidak ada Kelembutan hati Serius Jadi kalau Abis tahajud Menikmatinya Menikmati Menangisi Dosa Menikmati Menafakuri Kebaikan orang Mau ditambah Supaya hati Makin lembut Jadi ahli syukur Pernah Cerita Disini Tentang Orang kaya Yang menderita Yang menderita Dia rumahnya Besar Dan banyak Tanahnya Dimana-mana Tapi setiap hari Jengkel Melihat Satu rumah Tetangganya Di antara Tanah-tanahnya Yang belum Mau dijual Amit-amit Tetangga ini Udah rumah kecil Jelek Nggak mau jual Tiap hari Kita mikirin Rumah tetangga Rumah dia Yang banyak Tidak disyukuri Bangun tidur Kapan dijualnya Harga Udah dinaikin Tetap aja Amit-amit Bener Cengkel Karena mikirin Rumah orang Dilihatlah rumah Orang ini Ketika sampai disana Sedang sholat duha Habis sholat duha Sambil berlinang Air mata Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Karim Lihatnya aja Orang kaya ini Langsung berlinang Air mata Aduh Itu si bapak Temuni bahagia Langsung diketok Pintunya Tok 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 Alhamdulillah Ya Allah Megang telinga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Teng Kenapa Alhamdulillah Terus Saya ini Saya ini sedang bersyukur Bukan Loh Lihat istri Lihat istri Lihat istri Alhamdulillah 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 Tarik nafas Tarik nafas panjang Alhamdulillah Saya tidur Saya tidur di kasur empuk Ingat yang di pengungsian Ingat saudara kita di Palestina Ingat saudara kita yang kena gempa di Dongala Di tempat-tempat kena musibah Yang berbulan-bulan tinggal di tenda Alhamdulillah Masuk ke WC ada pintunya Alhamdulillah ada pintunya Saudara udah nyobain gak Masuk ke toilet gak ada pintu Gak fokus Gak fokus Alhamdulillah ada slotnya Ada yang toilet gak ada kuncinya Kepaksa ember didorong gitu Gak bahagia lah Jadi gak stabil Menjiwai Pas lihat gayung Alhamdulillah ada gayung Udah pernah nyobain ke toilet gak ada gayung Aluh Itu menderita Mau teriak malu ya gak Solusinya susah Dan jarang bersyukur Makanya kalau masuk ke WC umum Jangan bayar dua ribu Sepuluh ribu Lima puluh ribu Ya bayangkan kalau kita gak ketemu toilet Penderitaannya kayak apa Serius pak Lihat gayung tuh Allahu Akbar Gak usah terlalu keras Saya pernah masuk ke sebuah toilet Di pesantren Di sebuah pesantren Gak ada gayung Aduh Gimana solusinya ini Hadirin sekalian Jarang kita mensyukuri nikmat yang kecil-kecil Begitu Buka lemari Buka lemari Baju Alhamdulillah Banyak Benar Bisa pakai sepatu Allahu Akbar Fabi'i Alhamdulillah Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan Selamat menikmati hadirin Hidup penuh rasa syukur Lembut hati ini Betul? Alhamdulillah Habis waktunya nih kayaknya nih Nah cara menjawabnya tuh yang lembut Baru juga diajarin Ada yang baru pertama kali datang hari ini Cung Hah? Kok pertama semua? Tau dari mana? Dek? Dari apa? Instagram? Instagram saya? Oh follow? Alhamdulillah Pengajian kita ini Mulai tahun 89 Jadi sekarang sudah genap 20 tahun Dulu masih muda Sekarang cucu sudah 8 Masya Allah Ini takdir Allah Eh 89 Hah? Kelamaan itu 99 99 Masya Allah Ya 99 Sudah waktunya istirahat dulu Ya Jadi saya punya setahun Nanti untuk mengevaluasi Dan memperbaiki Baik Ada pertanyaan Atau ada yang mau menambahkan Silahkan Cung Oh ada yang mau syahadat Oh ada yang mau syahadat Tanya dulu Ya Syahadat aja dulu ya Supaya kalau ada apa-apa Tidak terlambat Reinaldo Hah? Reinaldo? Yang main bola itu bukan? Oh Ronaldo Itu Reinaldo apa kabar? Boleh kenalan berdiri Reinaldo Sedikit Test Oh Alhamdulillah Wah iya ini mirip pemain sepak bola Apa kabar Reinaldo? Baik Baik A Sudah pernah ketemu A sebelumnya? Belum Pernah Pernah lihat Di mana? Di mana-mana Oh di mana-mana Terima kasih Reinaldo Bagaimana perasaannya Lihat masjid Dengan suasana ini? Luar biasa Luar biasa Begitu banyak umat Di sini Yang Rajin Datang ke masjid Reinaldo Pernah dengar Islam Sebelumnya? Pernah Katanya ada yang suka Bicara jelek Tentang Islam Gimana tuh? Bagi saya itu Problem dari Manusianya yang Ngomongin jelek Tentang Islam Tapi sebenarnya Islam sendiri itu Menurut saya baik Agama itu baik Agama Islam itu baik Alhamdulillah Makanya mau jadi Islam juga ya Iya Apa yang menyebabkan Reinaldo Mau bersyahadat saat ini? Saya ingin lebih Mempelajari lagi Dan menekuni Ajaran-ajaran Islam Apa yang Menggugah Sehingga mau Berikrat syahadat Ada sesuatu gak? Pengalaman yang Membuat Ya saya harus jadi Seorang Muslim Ada sih Saya pernah Pernah baca Quran gitu Pernah baca Quran Kemudian Sepertinya saya ada Ketertarikan untuk Lebih mendalaminya lagi Baik Baik Ya Alhamdulillah Tuh Orang yang belum Islam aja Baca Quran Kenapa ini Yang udah Islam Gak jelas Kayak gini Terima kasih Reinaldo Ya Baik Selanjutnya Dimas Ariwibowo Ya Apa kabar Mas Dimas Baik Dengan saudara-saudara Yang sangat Banyak ya Di Musjid ini Saya gak Gak nyangka Bisa sebanyak ini Umat muslim Yang bisa Berada disini Untuk ikut Kajian Dari Padahal Kajiannya Sederhana Gimana perasaannya Dengar kajian Barusan Luar biasa Sekali Luar biasa Sekali Alhamdulillah Padahal Biasa-biasa Aja Kita Aduh Tawadut Terima kasih Mas Dimas Ya Satu lagi Ini nyari Seumur nih Semuanya ya Wahyu Dwi Anjayani Mana Mbak Dwi Apa kabar Mbak Luar biasa Baik Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Alhamdulillah Mbak Dwi Pertama kali Masuk kesini Iya Apa yang terpikir Dan terasa Merasa damai Aja Damai Ya Ini masjid Sebesar ini Penuh oleh orang Apa yang kepikir Bahagia Bahagia Kagum Terharu Terharu Itu sama jawaban saya Barusan Sampai jumpa 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 Terima kasih. Dari ajarannya, Ustaz. Ada pengalaman kah sesuatu yang menggugah sehingga mengambil keputusan? Maaf sebelumnya, saya sering melihat teman-teman, saudara, bahkan keluarga sendiri yang menjalani sholat lima waktu itu setelah menjalani sholat, mereka sepertinya merasa tenang, damai, seperti itu. Jadi melihat orang yang sholat, tuh lihat, orang non-Islam lihat orang sholat, tertarik, kenapa ini orang Islam ada yang susah sholatnya? Tidak boleh emosi hadirin ya, maaf ya Mbak ya, saya lagi negur ini nih. Yang di luar Islam itu lihat orang sholat tuh banyak yang kagum, gimana lima kali sehari, betul tidak? Wudu dulu, makanya sampai kalau memeriksa orang Islam itu baik atau tidak, gampang periksa telinganya. Karena orang Islam yang sholat itu telinganya pasti bersih, dia lima kali sehari ngebersihkan telinga, hidung, mulut, sampai keselah-selah kakinya, segitu bersihnya orang Islam tuh harusnya ya, Masya Allah. Baik, ikuti sekarang syahadatnya ya, semua jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Tiada ilah Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah ususan Allah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Radhi Ya Rabbil Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Silahkan bagi yang mau menyalami Saudara-saudara-saudara Tanpa dosa Tanpa amal Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Yamesi Ya Rabbil Alhamdulillah Ya squared Ya Allah Dari perang non-muslim untuk mengadakan doa di rumah non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang minta didoakan padahal akidahnya beda, kalau menurut saya doakan saja supaya dapat hidayah, benar? Ya begitu. Lah kalau kita yang jadi orang lain gimana? Pasti ingin dapat hidayah juga tapi dah belum tahu, ya jangan dijauhi. Tapi justru dengan begitu ditemani, sampaikan indahnya Islam, doakan supaya dapat hidayah. Saya suka ngebayangkan kalau kitanya yang bukan Islam, kan kita juga ingin selamat, betul? Terus siapa yang ngedatengin kalau kita gak ngedatengin mereka, gak membantu mereka? Janganlah, jangan dikit-dikit bertengkar, lalu gak mau jadi makmum. Mungkin ada niat yang baik, cara yang baik. Begitulah. Kalau menurut saya, orang non-Islam itu jangan dijauhi. Tampakan indahnya Islam, doakan supaya mereka dapat hidayah, berbuat baik ke mereka supaya mereka mengenal indahnya Islam. Kalau saya sih maunya gitu, kecuali yang non-Islam memang memusuhi Islam, nah itu dan mau merusak, nah itu diperlakukan dengan sikap yang paling adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngacung dulu diizinkan, belum. Ayo yang lain silahkan. Nah gitu, ngacung dulu, tunggu dulu ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, kepada tim saudara saya lihat udah gak kuat, pengen berinfak ya. Alhamdulillah, berarti saudari do'amah soleh. Silahkan berinfak sepuas-puasnya setiap pengeluaran kita, dihitung oleh Allah dan dibalas dengan sempurna ya. Fadol, ya silahkan. Pohon Tuhan Ustaz, kami dari Malang, Jawa Timur. Sebelumnya kami menyampaikan salam dari paman kami, Ustaz Munir, yang mungkin tahun 70-an Ustaz mungkin pernah berjumpa beliau. Disitulah Islam pertama kali masuk di Indonesia, masih pun masih dibatebel. Namun sayang, saya sayang, saat ini kita justru minoritas di sana. Minoritas. Bahkan di satu desa, hanya satu muslim yang, hanya satu muslim saja. Didekat makamnya Sheikh Mahmud, yang dikatakan beliau wafat 42 Hijri ya. Jadi boleh dikata, Islam masuk di Indonesia mulai zamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekuat tenaga kita jadi bukti indahnya Islam, sekuat tenaga kita sampaikan indahnya Islam, dengan penuh kesabaran, sebagaimana Rasulullah mengawali, asalnya tidak ada orang Islam di Mekah, tapi lambat laun jadi banyak Islam, itu karena memperkenalkan indahnya Islam. tapi perkara orang jadi Islam itu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah memang segalanya kuncinya dari ilmu. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Mudah-mudahan lah tuh segera ada yang mau di sana bangun pesantren. Ya, begitu deh. Mak-mak ada? Ya, ibu udah pernah nanya dulu ya? Udah pernah? Oh, ya bu ya? Jangan-jangan. Ibu udah pernah kan? Ya, yang belum pernah nanya? Biliran, ngacung dulu bu, ya SOP-nya. Ya silahkan. Ya bu, gak apa-apa ya bu, digilir yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, hamba Allah, saya mau tanya, banyak daripada saya punya keluarga emak, semoga Allah ambilkan dosa-dosa ibu saya, yang non-muslim, termasuk, maaf, kakak kandung saya yang sudah bertukar agama. Bagaimana, ada, saya ambil cerita daripada orang Aceh yang kunas tsunami, bahwa dia malam itu dia mendoakan keluarganya dengan tahajud dan dengan sijin Allah, saudara-saudaranya, suaminya yang didoakannya, selamat dari tsunami. Walu alam. Yang saya mau tanyakan kepada yang terhormat, A'ak Jim, bagaimana cara tahajud kita untuk kakak kita, saudara-saudara kita yang non-muslim, semoga dia mendapat hidayah dan inayah, selain daripada hanya doa, ya Allah mohonah hidayah dan inayah, tapi adakah tahajud yang A'ak Jim boleh bagi saya ilmu, trik-trik, terima kasih, Assalamualaikum. Ibu, ketulusan, karena Allah tahu persis hati setiap orang, jadi Allah tahu hati kita, Allah mendengar, ya. Nah, salam saya, kalau tahajud itu, jangan tahajud agar orang dapat hidayah, tahajud itu niat untuk mendekat ke Allah, supaya kita dicintai Allah, salah satu doa dari tahajud adalah doa supaya orang dapat hidayah. Makin bagus tahajudnya, makin bagus di sisi Allahnya, mudah-mudahan makin dikabulkan. Amin. Puntun A'ak, saya pernah mendengar satu ustaz daripada Malaysia, dia mu'alaf, dia cina, dia mendoakan sekeluarganya dengan tahajud, tapi pada waktu itu memang saya, enggak ada waktu buat nanya ke dia, tapi dengan sijin Allah ya itu, jadi ya, ya itu aja. Terima kasih. Kalau saran saya, tahajud itu adalah untuk mendekat ke Allah, karena ada orang yang pernah punya hutang, dia tahajud, tidak juga dilunasi, kata gurunya, karena kamu tahajudnya memang hanya untuk lunas hutang, harusnya kamu tahajud itu supaya dicintai Allah, salah satu doa sesudah tahajud adalah minta lunas hutang, jadi jangan jadi tujuan lunas hutang, tujuannya adalah takharub ke Allah, apa-apa, ayo silahkan terus, terus, nah kalau melihat kejadian begini tidak usah terlalu serius ya, semuanya akan berakhir tuh, kan turun, betul tidak? Siapa anak siapa? Jangan. Nah, gak apa-apa ya, biasakan masalah tuh jangan dibuat gawat, ini anak siapa, kenapa di sini? kan selesai urusannya juga, betul tidak? Sekarang bapaknya yang mau naikkan, ya, begitulah bu, makin tulus niat dalam tahajudnya, makin kuat dikabulkan doanya, bolehkah tahajud khusus untuk minta jodoh? Jangan, tahajud itu ingin dekat dengan Allah aja, lalu doa minta jodoh, begitulah, mungkin, bapak itu tahajudnya sangat ikhlas, sehingga doanya diijabah. Alhamdulillah, sudah hampir masuk duhur, kita jikir dulu ya, dengan membaca ayat-ayat Quran ya, Al-Fatiha, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Iyidina sirata al-mustaqim, Sirata al-ladhina an'amta alayhim, Qairil makdubi alayhim, Walad-dallim, Amin, Ya Allah hadirin, mari kita bermuhasabah sejenak, kita tidak tahu apakah sesudah ini kita akan bisa bertemu lagi atau tidak, mudah-mudahan pertemuan ini diridoi oleh Allah, hari berganti hari semakin dekat dengan ajal kita, entah berapa lama lagi umur yang tersisa, mari kita tundukkan hati, Saudaraku sekalian, hidup di dunia hanya mampir sejenak saja, mungkin ada di antara kita, yang masih berpuluh tahun umur yang tersisa, tapi mungkin juga ada yang tinggal beberapa tahun, atau mungkin beberapa hari dalam hidup ini, mudah-mudahan umur yang tersisa ini, dan semoga jikalau saatnya tiba, Allah mencabutnya, kenanglah jikalauku ini sudah terbaring menjadi mayat. Terima kasih. Terima kasih. Kenanglah saat tanah mulai menimbun jasad kita, semakin lama semakin penuh dengan tanah, sendiri kita diradam liang la'at, batu nisan atas nama kita dipasang di atas, kita jarang membayangkan ada nisan dengan nama kita, tidak lama sesudah kita dikubur, satu persatu orang yang kita cintai, pulang meninggalkan kuburan kita, orang-orang yang paling kita cintai pun pasti pulang ke rumahnya masing-masing. tapi hisap dimulai, pasti datang malaikat kubur yang menanyai amal-amal kita, tidak bisa lari, tidak bisa berkelit, setiap perbuatan akan kembali kepada kita. terima kasih. yang kami sembunyikan selama ini. ampunni ya Allah, mahasiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat, dosa yang terang-terangan yang kami lakukan, ampunni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa, Allahumma inna nas'aluka tawubatan nasuhaan, watawubatan qabla al-ma'ut, warahmatan u'indal ma'ut, wa magfiratan ba'dal ma'ut, Allahumma hawin alayna fi sakaratil ma'ut, Allahumma inna nas'aluka khusna al-khatima, wuna'udzubika min su'il khatima, ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa tobat nasuhaan, andai ajar tiba cabutlah nyawa kami husnul khatima, lindungi kami dari mati su'il khatima, ya Allah ampuni dan sayangi orang tua kami, bagaimanapun takdirnya kami jadi anaknya, ya Allah, muliakan sisa usianya, karuniakan husnul khatima, ya Allah, lindungi dari siksa kubur, lindungi dari fitnah jahannam, jadikan ibu, bapak, ahli sorga, ya Allah ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami bisa menapaki jalan-Mu, berkahi keluarga dan keturunan guru-guru kami, ya Allah, doa ya Allah yang maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa, kau yang mengumpulkan kami, kau yang janji akan mengabulkan doa-doa hambamu, ketapapun kami hanya makhluk yang busuk dan ina, tapi kami mohon kepada Muha yang maha menatap, ijabah doa-doa kami, ya ayyu, ya qayyum, ya arhamarrahimin, teqbal minna, innaka antat sami'ul alim, batub alaina, innaka antat tawabur rahim, amin, doalah hadirin masing-masing, amin, ya Allah, amin, ya mujiz, doa hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap doa, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir, amin, amin, ya Allah, doakan ustadah arifin ilham, amin, amin, ya Allah, doalah sebanyak-banyaknya hadirin, amin, ya mujiz, ya Allah, ya mujiz, ya karim, teqbal minna, ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, ya Allah, wahai yang maha baik, wahai yang tidak pernah mengecewakan, hamba-hamba yang memohon, kuatkan iman yang masih lemah, ya Allah, berikan hidayah bagi yang belum mengenalmu, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, berikan kelapangan yang sedang dihimpit, masalah dan kesulitan, ya Fatah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, ya karim, pernikahan yang barokah, rumah tangga sakina, Rabbana haplana min azwazina, wa durriyatina kurrata'ayun, waja'alna lilmutaqina imama, karuniakan, ya Allah, rizki yang halal barokah, jauhkan dari yang haram dan subhat, lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah, jangan biarkan kami mati berhutang, berikan, ya Allah, angkat derajat yang dihina dan direndahkan, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di bumi penjuru manapun, yang engkau saksikan teranihaya, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, Allahumma gfir lilmuminina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i min khumwal amwad, ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintaimu, yang mencintai agamamu, pemimpin yang mencintai rasulmu, ya Allah, pemimpin yang mencintai para ulama, pemimpin yang mencintai umatmu, ya Allah, kami mohon, kami berlindung dari para pemimpin yang melupakanmu, ya Allah, yang melupakan umatmu, hanya engkau yang maha tahu, yang maha kuasa, ya Karim, Rabbana a'atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabanna, subkhana rabbika rabil aizzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya berpesan, menghadapi pilpres ini, jangan emosional, berbeda pendapat itu biasa, tapi bermusuhan, bertengkar, itulah yang akan jadi dosa. Kita adalah sebuah keluarga besar umat Islam, yang punya tujuan baik masing-masing, pilihlah yang terbaik diantara yang sudah baik ini, tanpa harus saling mencelah, menyakiti satu sama lain. Jagalah uhuwa, jagalah akhlak, jagalah akal sehat kita, jangan sampai pilpres, merusak segala galanya. Mintalah tolong kepada Allah selalu, karena Allah lah penguasa dan penentu segala galanya. Hadirin, mohon maaf, andai kata sesudah ini kita tidak bertemu lagi, mudah-mudahan ada takdir, bila sudah selesai istiqlal ini. Bulan apa kira-kira apa selesainya? September. Boleh kami pengajian lagi Pak? Catat bulan September, minggu kedua, mudah-mudahan bisa kembali lagi berkumpul gitu Pak. Insya Allah ya, mau dilanjutkan acara kita ini nanti? Nah, untuk bulannya akan datang di Masjid Pondok Indah. Kecil memang dibanding istiqlal, tapi mudah-mudahan penuh berkah. Mohon maaf, semoga April kita akan memiliki presiden terbaik menurut Allah yang akan bisa membimbing kita di jalan yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiru kawatu bu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. dan mengingatkan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.